Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun Hari Kamis 21 April 2022 Kamu adalah saksi Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 39 Lihatlah tanganku dan kakiku Aku sendirilah ini Rabalah aku dan lihatlah Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya Seperti yang kamu lihat ada padaku Sobat Katolikana yang terkasih Yesus berusaha menyadarkan para murid Untuk percaya akan kebangkitannya Dengan menampakkan diri dan berdialog dengan mereka Setelah bangkit Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena Kedua murid Emmaus Dan kali ini kepada murid-murid lainnya Yang sedang berkumpul Melalui dialog yang sangat intensif Yesus berusaha menyadarkan dan menguatkan para murid yang sedang takut dan bimbang Kepada mereka Yesus menjelaskan kembali isi kitab suci dan kitab nabi-nabi tentang mesias Dan itulah yang memang harus dialami Yesus sebagai sang mesias Dengan cara itu Mereka menjadi percaya dan siap bersaksi tentang kebangkitannya Pewartaan tentang kebangkitan menjadi lebih mungkin Karena mereka mengalami dan menjadi saksi atas semua peristiwa yang terjadi Di akhir penjelasannya kepada para murid Yesus menggaris bawahi Kamu adalah saksi dari semuanya ini Sobat katolikana yang terkasih Peristiwa sengsara Wafat dan kebangkitan Yesus Terjadi cukup sekali Lebih dari 2000 tahun yang lalu Namun manifestasi penampakan Yesus terjadi hingga kini Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang terpilih dan kepada kita Kita yakin bahwa Yesus benar-benar hadir dan menampakkan diri dalam wujud sakramen maha kudus Pada saat itulah Yesus menegaskan kepada kita Bahwa kita adalah saksi dari semuanya itu Sobat katolikana yang terkasih Sebagai pengikut Yesus Kita menerima tugas yang sama Untuk mewartakan kebangkitannya Melalui kesaksian hidup kita Kita mewartakan Tuhan Bukan diri sendiri Kita menawarkan kasih dari pihak Tuhan Cara dan strategi yang digunakan akan sangat menentukan Apakah pewartaan kita berhasil atau tidak Semoga dengan bantuan dan pertolongannya Kesaksian dan laku hidup kita Menjadi pewartaan yang sesungguhnya tentang Tuhan yang bangkit Marilah berdoa Tuhan Bantulah aku untuk lebih giat memberi contoh hidup yang benar Sebagai orang katolik kepada siapapun Sehingga semakin banyak orang Yang datang mendekat padamu Dan percaya Amin Demikian Anda telah mendengarkan tetes embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan tetes embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton